Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, di channel Vikri Kuro Jadi pada video kali ini, saya akan membuat video tentang bagaimana cara mengaktifkan iklan video kita Walaupun video kita termonetisasi Nah, kenapa video ini saya buat? Karena ini sebenarnya pengalaman pribadi saya teman-teman ya Saya sudah memonetisasi video saya, channel saya, dan sudah diterima oleh Youtube Tapi iklannya belum muncul teman-teman ya, itu di semua video saya Nah, oleh karena itu, saya akan coba memperbaikinya Dan ini berdasarkan informasi yang saya dengar juga teman-teman Makanya saya share juga, karena saya mendapatkan informasinya secara gratis Maka saya akan share juga ke teman-teman Supaya teman-teman juga mengerti, paham bagaimana cara mengatasinya Nah, untuk membuktikannya, saya akan pergi dulu ke channel saya ya Ke video-video saya, kita tes, kita coba satu-satu Nah, ini kita sudah masuk ke channel saya teman-teman ya Ini channel saya, Vikri Koro Kemudian ini video-video saya Oke Disini saya akan coba satu video teman-teman ya Untuk membuktikan bahwa memang benar Iklan saya itu tidak muncul Walaupun sebenarnya di YouTube dashboard saya Itu saya sudah aktifkan fitur monetisasinya di semua video Nah, ini teman-teman Ini YouTube dashboard saya Dan ini saya sudah aktifkan semua monetisasinya Ini sudah aktif Begitu Kita kembali Kita masuk lagi ke video saya Kita coba yang ini Cara mengatasi video klaim hak cipta Ini baru-baru saya buat teman-teman Satu hari yang lalu Oke, kita coba Nah, ini teman-teman Ini iklannya tidak ada Padahal saya sudah mengaktifkan semua jenis iklannya Mulai iklan yang di awal Bahkan yang diatur sendiri secara manual disini Dan di akhir video juga Nah, itu tidak muncul disini teman-teman Tapi sebelumnya Sebelum teman-teman memutar video sendiri Saya ingatkan kembali Pastikan teman-teman Menonaktifkan emailnya Atau Kalaupun teman-teman memakai email Pastikan untuk memakai email Lain Bukan email Channel YouTube kalian Supaya tidak terbaca oleh YouTube Oke, kita keluar saja dulu Kita masuk ke Ini Ke Google Adsense Karena Langkah-langkah untuk mengatasinya Memang kita harus masuk ke Google Adsense Teman-teman Ini sebenarnya simpel sekali Langkahnya cukup satu klik saja Makanya teman-teman perhatikan Supaya tidak ketinggalan Step by stepnya Oke, disini Email Google Adsense saya Saya memakai email yang berbeda dengan Email YouTube saya Nah, kalau sudah masuk ke Branda Google Adsense Teman-teman Kemudian masuk ke Iklan Ya, ke iklan disini Kemudian klik Kemudian akan tampil halaman Seperti ini teman-teman Nah, disini ada beberapa menu Ada menu Menurut situs Menurut unit iklan Dan setelan global Nah, teman-teman Pergi ke Setelan global ini Nah, disini Kalau teman-teman perhatikan Ukuran iklan Izinkan Google mengoptimalkan Ukuran iklan seluler Anda Nah, disini teman-teman Centang Pastikan disini sudah centang Saya yakin Jika teman-teman mengalami masalah Seperti yang saya alami ini Ini pasti belum dicentang Teman-teman Oke, sekarang kita akan centang Ini sudah kita centang Dan langkahnya sebenarnya Sudah selesai teman-teman ya Cuma Kita akan membuktikan dulu Apakah Langkah ini berhasil Atau tidak Kita pergi ke YouTube dashboard dulu Nah, ini masih aktif Nah, untuk memastikan Iklan kita akan muncul di video Ini atau tidak Kita cek dulu Nah, ini belum keluar iklannya teman-teman ya Padahal sudah kita aktifkan Tadi Yang di Google AdSense Ini sudah kita aktifkan Tapi belum muncul iklannya Nah, langkahnya Teman-teman harus refresh dulu Ini yang kita monetisasi Ini kita refresh dulu Caranya Kalau saya Ini cara saya ya Ini kita centang semuanya Video kita ya Kita centang semuanya Kemudian Kita pilih edit Kemudian kita pilih monetisasi Kemudian Kita Disini Kita pilih non-aktif dulu Kemudian kita perbaharui Disini jangan lupa untuk dicentang Kemudian perbaharui video Tunggu beberapa saat Nah, ini proses loadingnya Ini tergantung Berapa banyak video teman-teman Yang ada di Youtube channel teman-teman Kalau sumpamannya sedikit Ini prosesnya akan cepat Biasanya Oke, kita tunggu sebentar Oke, sambil kita menunggu Teman-teman Jika Kalau sumpamannya ada Masalah yang berkaitan dengan Youtube channel teman-teman Kalau ada yang mau ditanyakan Silahkan ditanyakan di kolom komentar Kalau saya tahu Saya tahu informasinya Saya tahu jawaban dari pertanyaan teman-teman Itu insya Allah saya akan jawab satu persatu Begitu teman-teman Makanya jangan sungkan-sungkan untuk Menanyakan Apa yang menjadi keluhan teman-teman Apa yang menjadi kendala teman-teman Dalam Mengelola Youtube channel teman-teman Nah, ini sudah selesai teman-teman Ini sudah non-aktif semua Ya Ini sudah non-aktif Ini Monetisasinya sudah berwarna Abu-abu Langkah selanjutnya Kita akan mengaktifkan kembali Karena memang disini kita hanya Merefresh teman-teman ya Merefresh Supaya dia Apa namanya Kayak segar kembali lah Begitu Oke, kita pilih monetisasi kembali Kemudian kita Pilih yang aktif Kemudian kita perbaharui lagi Kemudian jangan lupa untuk dicentang disini Kemudian perbaharui video Jadi sebenarnya kalau kita di youtube itu teman-teman ya Kalau kita mendapat masalah, kendala Atau apapun itu yang menjadi penghambat di Dalam kita mengelola video channel kita Itu sebenarnya kuncinya jangan panik Kemudian jangan tergesa-gesa juga Karena biasanya kalau kita tergesa-gesa itu Walaupun sebenarnya penyelesaiannya cukup simpel Itu akan menjadi berat teman-teman ya Karena kita terburu-buru Sebenarnya kuncinya disitu Nah, kenapa saya bilang seperti itu Karena saya menerapkan itu teman-teman Jadi kalau ada masalah saya tidak panik Dan saya mencoba untuk santai begitu Kemudian cari informasi Dan sebenarnya penyelesaiannya gampang Mudah sekali Tapi kebanyakan dari kita Biasanya itu Biasanya tergesa-gesa Oke, karena ini sudah selesai Kita kembali ke sini Untuk mengecek video lagi Tapi sebelumnya pastikan untuk merefresh teman-teman ya Kita refresh dulu disini Supaya kembali ini Segar ya Kemudian kita tes lagi video yang tadi kita coba Oke teman-teman Kita kembali lagi Ini setelah beberapa hari ya Saya menunggunya Ini kalau tidak salah 2-3 hari ya Saya tunggu Memang kemarin Pada saat kita lakukan langkah-langkah itu Itu tidak ada iklannya Nah, ini saya akan buktikan kembali Untuk saya buktikan ya Bahwa ini betul-betul ada iklannya teman-teman Oke Ini video-video saya teman-teman Kita langsung Cari saja yang di atas saja Nah, ini teman-teman Ini sudah keluar iklannya Oke Oke teman-teman Kita tes video yang lain Nah, ini teman-teman Ini sudah beriklan juga Artinya ini semuanya sudah beriklan lah Ini cuma memastikan saja Untuk teman-teman bahwa ini Channel saya sudah diterima monetisasi Oke teman-teman Mungkin itu saja Tapi sebelumnya Saya mau cerita sedikit Dalam proses menunggu itu Sebenarnya saya mengirim Email ke Youtube ya teman-teman Tapi email yang saya kirimkan itu Sebenarnya tidak Tidak ngefek ya Karena iklan ini muncul Itu setelah 3 hari Sementara saya mengirim Email ke Youtube Itu 2 hari Apa 2 hari setelah saya menunggu Itu baru saya email Ke Youtube Dan emailnya itu keluar Balasan emailnya dari Youtube itu keluar Setelah iklan di video saya itu Muncul teman-teman Sehingga saya pikir Iklan ini muncul Bukan karena saya mengirim email ke Youtube Begitu Tapi saran saya ke teman-teman Jika teman-teman memiliki masalah Seperti yang saya alami Itu sebaiknya Jika teman-teman mengikuti langkah-langkah Yang saya lakukan Kemudian tidak ada iklan Teman-teman harus tunggu 3 hari setelah Mengikuti langkah-langkah itu Nah Kalau seumpamanya dalam 3 hari Tidak ada Perubahan Baru teman-teman Bisa mengirimkan email ke Youtube Begitu Begitu maksud saya teman-teman Oke Mungkin itu saja Terima kasih sudah menonton Video ini sampai selesai Dan Jangan lupa untuk Subscribe ya Untuk yang baru datang Dan jangan lupa Untuk share juga Ke teman-teman Kalian Supaya teman-teman kalian Juga dapat informasi Oke Terima kasih Dan sampai jumpa Di video-video Selanjutnya Bye Sampai jumpa 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 Terima kasih.